lebih utama Al-Hafidh Ibn Hacar Rahimahullah Ta'ala mengatakan ada pun wanita maka yang dituntunkan bagi wanita adalah cukur pendek bil-ijma dengan sepakat ulama Mayitas para ulama Syafi'iyah mengatakan seandainya ada wanita yang nekat mengundul pelantas rambut kepalanya sah namun makro dua Qaddi Abu Tayyib dan Qaddi Hussein mengatakan tidak boleh komentar penulis dan pendapat yang mengatakan tidak bolehnya gundul kepala bagi wanita itulah pendapat yang lebih kuat karena terdapat larangan dalam masalah ini demikian juga jika seorang wanita itu mengundul rambut kepalanya supaya serupa dengan laki-laki atau membacanya waktunya demikian juga jika wanita itu mengundul pelontos rambut kepalanya maka ini bentuk serupa dengan laki-laki dan terdapat larangan tentang hal ini bahkan satu jenis kelamin menyerupai lawan jenisnya laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan mencukai laki-laki itu termasuk dosa besar kemudian halaman 81 hukum wanita memendekkan rambut kepalanya dalam rangka berdandan dan berdandan watariduhuna terdapat dalam masalah ini permasalahan yang banyak wanita itu minta agar diberi jawaban yaitu permasalahannya apa hukum memendekkan rambut kepala bagi wanita dalam rangka berdandan dan berdandan jawabannya dibolehkan memotong pendek rambut wanita wanita memotong pendek rambut kepalanya dalam rangka berdandan dan berdandan berdandan untuk suami asalkan model potong rambut yang tidak mengeluarkan si wanita ini dari penampilan sosok ibu-ibu maka jangan berlebihan dalam menyukur pendek rambut kepala sampai cepat sehingga sampai lah duduk perkaranya dalam masalah ini sampai pada menyerupai laki-laki walhadad batasannya dalam masalah ini jangan pendekkan wanita janganlah memendekkan rambut kepalanya sampai di atas dua pundak karena Nabi SAW tidak pernah membiarkan rambut kepalanya sampai menyentuh pundak dan Nabi tidaklah lebih dari hal itu wallahu a'lam kemudian yang terakhir seputar rambut wanita disini fasal tentang bolehnya wanita mengundur pelontas rambut kepalanya karena satu kebutuhan yang mendesak semacam berubat atau tebuk berubat oleh ilat dan terapi yaitu terapi pengobatan maka demikian boleh bagi boleh bagi seorang wanita mengundur rambut kepalanya dalam rangkap keperluan berubat dan terapi maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ceritanya tentang seorang perempuan yang tidak mampu mengurusi rambut kepalanya dan mengurusinya maka Imam Ahmad mengatakan untuk keperluan apakah muka mengambilnya maka diberi jawaban ya la takdir ala dih ala la takdir ala duhni wa mayuslihuhu maka disampaikan karena dia tidak tidaklah mampu membuat rencana dan apa yang memperbaiki dirinya fakal lantas Imam Ahmad mengatakan jika itu karena kebetulan yang mendesak saya berharap itu hukumnya tidak mengapa sudah ada pertanyaan yang masuk ada satu ya sedikit kita tambahkan di bab selanjutnya hukum seputar mewarnai rambut halaman 74 bina yadayil bab pengantar sebelum bab wae uhti sodarikum muslimah sungguh islam perhatian dengan tampilan bimadzahir asamti penampilan perilaku secara umum bagi seorang muslim baik laki-laki atau perempuan sama saja perhatian dengan perbuatan-perbuatan yang manfaatnya kembali kepada individu dan masyarakat wabima dengan hal-hal yang menampakkan kelapangan islam dan luasnya cakupan islam kuatnya islam dan mulianya islam di satu sisi wabima dan dengan namun dengan penampilan fisik yang tidak mengubah minal khilqal basyariah ciptaan manusia dari satu sisi yang lain wabima dan dengan tindakan yang masing-masing dari dua jenis ini menampakkan penampilan yang cocok alatitas kunu ilahi yang akan merasa nyaman dengannya jiwa suaminya di sisi yang ketiga maka di antara tampilan yang menjadi perhatian syariat adalah larangan mencabut uban apa hukum hal itu dan apakah boleh mengubah warna uban tanpa mencabutnya inilah yang akan kita kenali di fasal-fasal selanjutnya insyaallah dan kita tambahkan dengan satu bab satu pembahasan di 84 larangan mencabut uban baik saudara muslimah tidaklah diragukan bahasanya warna rambut kepala adalah di antara tanda-tanda yang membedakan fase-fase umur manusia semula anak kecil kemudian pemuda kemudian separuh baya kemudian orang tua bahwa maka rambut kepala itu menunjukkan kuat dan lemahnya fisik seorang manusia biasa biasa mayat tergantung mayat apa yang nampak berupa persentase warna putih dan warna hitam nanti oh ini kalau sudah putih semua maknanya demikian oh putihnya 50-50 maknanya demikian dan terdapat dalam syariat kita larangan mencabut uban dari tidak ada satupun muslim yang mengalami perubahan dalam islam kecuali itu akan jadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti dan diri yang lain kecuali akan Allah catatkan baginya satu amal kebajikan dan Allah hapus darinya satu dosa yang dimaksud dengan syaib yang saya terjemahkan dengan uban adalah sejumlah bulu warnanya putih alat hitam hari yang nampak pada rambut kepala seseorang dan Nabi telah menjelaskan pada kita atau hadis telah menjelaskan pada kita pahala orang yang syabat saibatan fil islam mendapatkan uban dalam keadaan dia rajin berislam dan haid tersebut akan jadi penutup dosa dan cahaya baginya pada hari kiamat dan alasan to'illah dilarangnya mencabut uban karena ada padanya tindakan mengubah jibtan Allah penipuan dan pengkecohan kemudian tasabuk bimalam yuta al mar'u seorang itu mengada-ada sesuatu yang tidak real ada pada dirinya yaitu mengklaim masih anak muda padahal ujiannya bukalah ujian yang sebenarnya ini semua haram sebagaimana telah disebutkan dan wanita dan istri dan wanita dan laki-laki atau istri dan suami dalam larang ini sama maka tidak boleh bagi seorang perempuan atau seorang laki-laki untuk mencabut uban baik itu pada saat baik itu cabutan bulu tersebut itu terletak pada maka tidak boleh wakil wanita laki-laki mencabut uban baik uban itu ada di rambut kepala ada di cingkot atau di kumis atau di filhajib di tempat yang lainnya filhajib di alis maksudnya fisyarib di kumis atau filhajib di alis ada pun apakah boleh mengubah warna uban dengan selain semi rambut maka jawabannya boleh mengubah uban dengan pewarna yang itulah yang akan kita kenali hukum-hukumnya di fasal-fasal yang akan datang insyaallah ta'ala ya demikian yang kita baca kita telah kesempatan siang hari ini wassalallah ala nabina muhammadin wa ala alihi wassalam wa arudha wa alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah Ustaz ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan yang pertama Ustaz bagaimana hukum suntik hormon bagi seseorang yang memang kekurangan hormon ya itu bagian dari pengobatan maka tadi telah kami sampaikan bagian dari pengembatan tidak mengapa pertanyaan selanjutnya Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya bolehkah seseorang wanita mengkeriting rambut temporari dengan tujuan ingin tampil beda di hadapan suami Jezakalohoran sebagaimana dikatakan temporari yaitu sementara maka hukumnya boleh sebagaimana bolehnya mengubah warna uban dengan selain warna hitam karena dia cuma sementara nah pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim apakah Islam mengenal tentang baby blues suasana hati yang jelek setelah melahirkan Zazakalohu orang yang siap nikah harus siap dengan konsekuensi konsekuensinya diantaranya adalah punya anak enam pertanyaan selanjutnya ustaz bagaimana hukum memutihkan seluruh rambut atau bleaching ya rambut hitam itu bentuk nimat Allah subhanahu wa ta'ala maka mengubahnya kepada warna yang lain dalam bentuk tidak bersyukur dengan nimat Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan terakhir ustaz bismillah assalamualaikum ustaz amin bolehkah kita mengundul habis rambut perempuan rambut bayi perempuan supaya lebih mudah untuk mengurusinya jazakalohu haram mengundul rambut bayi perempuan mengundul rambut bayi perempuan di umur tujuh hari kelahirannya diperselesaikan oleh para ulama dengan pertimbangan apakah ini babnya adalah menghilangkan gangguan apakah babnya ini menghilangkan gangguan yaitu rambut yang dari perut ibu ataukah ini dalam menghilangkan sumber kecantikan kalau dianggap itu menghilang atau kecantikan maka nanti pendapat pertama melarangnya namun jika 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 itu adalah dalam rangka menghilangkan gangguan dan kotoran karena itu rambut yang dibawa bayi dari rahim ibu itu kotor maka boleh mengundulnya dan inilah pendapat yang lebih kuat bahasanya rambut yang dibawa oleh seorang bayi dari rahim ibunya itu bukan bagian dari rambut yang merupakan kecantikan namun rambut yang statusnya adalah ala-ada kotoran dan menghilangkan kotoran satu hal yang diperintahkan baik untuk laki-laki ataupun perempuan kesimpulannya tetap dianjurkan bagi bayi perempuan yang berumur tujuh hari untuk digundul pelontos ada satu pertanyaan baru masuk Ustaz Ustaz saya kerja menjadi guru kalau jilbab saya belah terus ditarik ke samping pakai beros kecil agar tampak resmi pada saat mengajar bagaimana hukumnya Ustaz jilbab tetap syari yang lebih penting adalah tunjukkan bahwasannya wanita yang memakai pakaian yang jilbab yang syari tidak menghalangi untuk profesional dalam kerja buktikan hal tersebut kemudian setelah itu sampaikan negosiasi minta supaya tidak perlu kemudian tampak resmi-resmi sekali jilbabnya biarkan sebagaimana semestinya tidak perlu ditarik ke kiri dan ke kanan kecuali dalam kondisi sangat-sangat terpaksa karena ada atau kemudian alasan yang sangat kuat sehingga terpaksa ada yang ditarik ke kiri atau bagian ke kiri atau ke kanan karena seluruhnya semestinya kerudung itu menutup tanpa ada yang ditarik ke belakang misalnya karena kerudung itu ditarik ke belakang itu kerudungnya orang orang Arab jahiliyah yang kemudian dilarang oleh Islam dan diperintahkan supaya kerudung itu menutupi kerah baju artinya turun ke bawah pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Amin Ustaz Afwan ingin bertanya apakah orang tua lebih baik membiarkan ubannya berwarna putih atau diberikan warna selain hitam Jazakumullahu Hayron yang afdal adalah diberi warna dengan selain hitam pertanyaan selanjutnya Ustaz Afwan Ustaz di luar tema apakah memang ada anjuran menghitan bayi laki-laki Maka hitam itu wajib manakala anak ini sudah balik dan menghitannya sebelum itu dianggap lebih afdal karena semakin kecil aurat itu semakin ringan ketika masih tergolong kanak-kanak auratnya itu ringan kalau sudah semakin dewasa maka nilai auratnya bertambah maka dari dari sisi ini maka dihitan artinya buka-buka aurat untuk keperluan itu makin belia makin baik demikian subhanaka Allahumma bihamdika syahat an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih selamat menikmati